Radio Suara Teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat Radio Suara Teknika Mari belajar, mari berkarya Satukan langkah, jangan pernah menyerang Mari belajar, kita berkarya Menjadi yang terbaik di udang Lewat Radio Suara Teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat Radio Suara Teknika Mari belajar, kita berkarya Menjadi yang terbaik di udang Lewat Radio Suara Teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat Radio Suara Teknika Lewat Radio Suara Teknika Dari kawasan SMK Negeri Tiga Singa Raja Inilah Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi Selamat sore sahabat Teknika yang ada di luar sana Yang sedang mendengarkan siaran ini Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia Ya, jadi saya Riana Hari ini akan menemani sahabat Teknika semua Dalam program Ginanti Yaitu berbagi pengalaman praktik baik dan prestasi Ya, tentu saja dibarengi dengan bintang tamu Yang tidak kalah luar biasanya di acara Ginanti ini Ya, kita kedatangan Ibu Ida Ayu Ngurah Sulas Mini Yati SPD MPD Halo, selamat sore Ibu Selamat sore Ibu Riana Terima kasih sudah hadir di Radio Suara Teknika ya Ibu Gimana kesannya ini? Baru masuk melihat studio kita Oke, terima kasih Ibu Riana Terima kasih juga kepada Suara Teknika Yang sudah mengundang saya Walaupun dengan segala keterbatasan saya Jadi hadir di sini Jangan banyak patasan Bu Jadi ketika saya masuk ke ruangan ini Lumayan gimana ya? Senang sih Wah gitu Ternyata ininya bagus sekali ya Lumayan lah Bagus ya Untuk bisa sebagai tempat belajar mungkin Iya, namanya juga media Media informasi dan edukasi Artinya ketika Ibu diundang ke sini Kita berharap semoga kita juga mendapatkan Pembelajaran baru dari pengalaman-pengalaman Ibu Kan pengalaman praktik baik gitu Ya praktik baik itu gak mesti Apa ya Kayak kesannya serem gitu Ibu mengajar pun mungkin pernah melakukan hal-hal yang Kreatif sama siswa Itu bisa dibagikan nanti ya Nanti kita obrolannya ngalir aja Bu Gak usah tegang-tegang Ibu kayaknya tegang sekali Bu Iya betul-betul Jangan tegang-tegang Ibu Pokoknya kita enjoy aja Sampai kita gak ngerasa 30 menit udah berlalu gitu Baik-baik Ya Ibu Dayu berarti sekarang aktif sebagai guru di SMK Negeri Satu Sawan Iya betul Saya di SMK Negeri Satu Sawan Sama-sama SMK ya Tapi mengajar? Saya mengajar siswa di mapel matematika dan juga kuliner Jadi ada dua mapel yang saya ampu yaitu di matematika dan juga kuliner Oh matematika dan kuliner Iya kan agak jauh ya Tapi sambil dong perkenalan dulu Bu Sama sahabat teknika yang lagi mendengarkan Dari nama terus tinggal di mana Dan mapel yang diampu tadi gitu Oke Baik Yang perkenalkan diri terlebih dahulu nge Yang nama tadi sudah disebutkan Ide Ayungurah Sulasmini Yati Saya lahir di Buleleng Tanggal 27 Juni tahun 1980 27 Juni ya Saya tinggalnya saat ini di Desa Sangsit Banjarbeji Oh iya iya Kemudian Saya tadi bertugas juga sudah disebutkan di SMK Negeri Satu Sawan Dan mengajar matematika Mengajar di mapel matematika dan juga kuliner Matematika dan kuliner saya baru tahu ini Bu Soalnya kan kalau dilihat dari kurikulum VT-nya Ibu lulusan dari pendidikan matematika Ternyata kepakainya di SMK Vokasi Kan Vokasi ya Pendidikan Vokasi Sekolah Vokasi Itu mengajarnya juga kuliner Bisa ya Bu ya Jadi kemarin tahun 2018 Ada program keahlian ganda Oke Dari 2018 ya Ya kementerian Kemudian saya coba untuk ikut di program tersebut Mengambil kompetensi keahlian kuliner Jadi saya punya dua sertifikat Walaupun ijazah saya tidak punya di pendidikan tata boga atau kuliner Namun dari program keahlian ganda yang dilaksanakan selama satu tahun Di tahun 2018 Saya mendapatkan sertifikat pendidik yang lagi satu Di kuliner Emang suka masak Bu? Lumayan Kalau saya sukanya di bakery Oh di bakery-nya Berarti lebih suka bikin kue ketimbang bikin masakan pokok gitu ya Masak sih untuk yang di rumah Iya untuk di rumah Tapi untuk bakery mungkin pernah jualan-jualan gitu Bu coba-coba ya Jadi mungkin sedikit pengalaman tiang pada saat corona Kan kita di rumah saja nih masih bingung nih Mau ngapain Saya kan pernah ikut keahlian ganda coba lah Saya terapkan untuk membuat kue-kue gitu Dan saya coba untuk berjualan kecil-kecilan sih Dan bisa Ternyata sekarang guru-guru itu punya banyak kesempatan untuk belajar ya Gimana sih menurutnya Ibu itu? Jadi banyak sekali sebenarnya kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada guru Baik itu guru-guru itu bisa belajar secara mandiri Maupun mengikuti program-program yang ada dari BMPV dan yang lainnya Jadi lembaga-lembaga yang memang membuka pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan semacamnya Yang diberikan kepada guru untuk mengikuti gitu Dan saya lihat di kurikulum VT-nya juga Ibu Ternyata sekarang sedang menempuh Bapak Nidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Setahu saya angkatan 10 itu mulainya sudah lumayan lama kan ya Dari bulan Maret Bulan Maret ya Berarti sebentar lagi akan selesai dong Bu Sampai Oktober Wah kita doakan semoga lancar jadi guru penggerak ya Dan selama lima bulan ini sudah mengikuti kegiatan guru penggerak Itu kan salah satu media untuk belajar juga Belajar dan benar-benar ditempa Ditempa siang malam gitu ya Ibu ya Apa sih hal baru yang Ibu dapatkan di pembelajaran CGP itu Jadi selama mengikuti program ini sudah lagi tinggal satu bulan saja kan Kita sudah sampai di modul yang ke sembilan sekarang Jadi banyak hal yang memang benar-benar Kalau dibilang baru sebenarnya itu memang sudah ada gitu Tapi kita baru menggalinya gitu Baru melihat teori-teorinya begitu Dan mungkin ke depannya itu akan kita tingkatkan Harus kita tingkatkan Baik itu di dalam pembelajaran Kemudian juga di luar pembelajaran Di sekolah Jadi seperti itu Kita kan berinteraksi dengan murid Berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain Tidak hanya pada saat di dalam kelas saja Jadi mungkin selama jam kerja Ataupun di luar jam kerja Kita masih harus tetap berinteraksi dengan mereka Jadi ada hal-hal yang memang Istilahnya harus kita kembangkan Jadi kita memang banyak belajar dari Apa yang kita pelajari di program ini Jadi saya merasa bahwa Ibu Saya merasa melihat ibu mendapatkan banyak insight baru Dari kegiatan guru penggerak Ya calon guru penggerak ini Dan apa ya istilahnya bu Mengubah mindset lama gitu ya Apa sih hal yang paling kayaknya Dari sebelum ikut pendidikan guru penggerak Sama setelah ikut Apa hal yang paling kayaknya berubah gitu Pandangan ibu tentang pendidikan Jadi yang paling berubah itu adalah Kita tidak bisa lagi semau kita gitu ya Jadi kita lebih banyak mempertimbangkan Apa sih yang dibutuhkan murid Jadi itu yang memang ditekankan Sesuai dengan filosofi KHD yang kita pelajari Jadi memang kita harus benar-benar Memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid Ternyata mereka punya karakter yang berbeda Kemudian kebutuhan belajar yang berbeda Nah disanalah kita sebagai guru Harus bisa menyediakan Berbagai layanan yang Tidak sih berbeda untuk setiap siswa Kan kita yang kelarakan Jadi seperti itu Oke Pembelajaran yang berpihak pada siswa Kalau dilihat dari riwayat ini Apa namanya Pekerjaan itu kan ibu sudah mengalami Menjadi guru dari tahun 2003 ya bu Dulunya di guru bantu di SMK Oh pernah jadi guru bantu di sini ternyata Lumayan ini dari tahun 2003 Setahun ya bu Iya setahun Oke Berarti dengan mengikuti program guru penggerak ini Sepertinya mindset-mindset yang dulunya lama Kita banyak berganti kurikulum ya ibu Itu mulai terbaharukan Terbaharukan gitu ya Wah luar biasa sekali Saya juga pengen sebenarnya Cuma belum Kesempatannya belum datang sih sekarang bu Ya doakan bu Biar bisa nyusul suatu hari nanti gitu Karena Kita ternyata sebagai guru Sekarang juga jadi murid ya bu Iya betul Jadi semua orang adalah guru Dan semua orang adalah murid gitu Berarti kalau di guru penggerak Ibu khusus Konsentrasinya untuk mengajarkan matematikanya aja Atau kulinernya juga dimasukkan ke dalam program tersebut gitu Kalau di Ini di penerapan di sekolah Kita menerapkan di kedua-duanya Oh di kedua-duanya Berarti tidak Tidak dibedakan kan kalau misalnya kayak pendidikan profesi guru Itu kan dibedakan itu harus satu konsentrasi gitu Kalau di CGP enggak ya bu Enggak Kita kan secara umum saja sih Tentang Tentang pembelajaran Tidak khusus ke mapel tertentu seperti itu Jadi Kita pun di dalam satu kelompok ataupun kelas itu Yang pada saat loka karya Atau pada saat Di LMS itu Kita dari berbagai mapel Jadi pembelajarannya memang Pokoknya apa yang kita ajarkan Itu kita terapkan semua Karya Kreatifitasnya kita lah ya Nah salah satu hal yang pernah ibu Produksi Alah produksi Apa sih kayak Lakukan di dalam kelas gitu Yang berkaitan dengan Kegiatan guru penggerak ini Pasti kan dituntut inovasi gitu ya bu Setahu saya begitu Nah Boleh enggak diceritakan yang paling berkesan bu Jadi yang paling berkesan itu adalah Ketika kita mengimplementasikan Apa yang kita dapat di pendidikan program Pendidikan guru penggerak ini Seperti misalkan Sebelumnya kita tidak Belum mengenal istilah Walaupun sudah Sudah biasa Sudah sadar kita lakukan Tapi istilahnya baru dikenal nih Apa itu Jadi misalkan seperti pembelajaran berdiferensiasi Kemudian kompetensi sosial emosional yang harus ditingkatkan Kemudian coaching juga Ada segitiga restitusi Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu atau teori-teori yang sangat bermanfaat Yang bisa kita terapkan di sekolah Seperti itu kepada murid-murid Contohnya adalah restitusi 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 itu adalah Apa namanya Salah satu proses yang bisa kita lakukan Untuk Memberikan pelayanan kepada siswa Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan Jadi kita tidak lagi Bermain dengan hukuman Tidak lagi bermain dengan konsekuensi Tapi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan Maka yang hendaknya kita lakukan adalah dengan melakukan restitusi Seperti itu Dan contoh restitusi yang ibu lakukan itu apa Misalnya mungkin siswa pernah ngapain nih yang pengalaman ibu Terus restitusinya apa gitu Oke jadi kegiatan restitusinya ya Contohnya adalah ketika siswa Contoh sederhana nih Siswa datang tidak tepat waktu gitu kan Jadi keyakinan Sebelum di awal Kita sudah berdiskusi untuk menetapkan keyakinan kelas ya Keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah Nah salah satunya adalah misalkan datang tepat waktu Nah ketika ada siswa yang memang Tidak datang tepat waktu Kan melanggar salah satu keyakinan kelas tersebut Nah kita tidak lagi langsung menghukum Kamu lari keliling lapangan gitu misalkan Kan ataupun ada konsekuensi misalnya Kita sudah menyampaikan konsekuensi sebelumnya Kemudian siswa tersebut melakukan pelanggaran Kita memberikan konsekuensi itu Itu tidak lagi seperti itu ya Para pendidikan sekarang sudah berbeda Iya Jadi kita melakukan restitusi Dengan bertanya kepada siswa Apa Kendalanya Iya kemudian Jadi ada segitiga restitusi Ada tiga sisi Menstabilkan identitas Kemudian menanyakan keyakinan Seperti itu ya Jadi Kita berikan bahwa Mungkin semua orang pernah melakukan hal yang salah Jadi hal-hal yang seperti itu Jadi lebih banyak kepercakapan-percakapan itu Oke Jadi tidak Buru-buru langsung dihukum Kalau kayak zaman Ya katakanlah Waktu saya SMA gitu ya Waktu saya SMA itu Kalau misalnya telat Sudah disuruh nyebut rumput gitu misalnya Paris dulu Dijemur dulu Jadi kita Akan menyadarkan kepada siswanya Bahwa hal tersebut Salah gitu ya Tidak dengan hukuman Tidak dengan hukuman Tapi lebih kependekatan personal Menyentuh hati gitu ya Apa yang akan dilakukan siswa tersebut selanjutnya Oke Dan sejauh ini pengalaman ibu berdampak enggak Ke siswa gitu Iya Tentunya ada dampaknya Jadi lebih akrab sama siswa Terus siswa juga lebih mau terbuka Seperti itu ya Wah luar biasa Karena saya kagumnya gini Ibu sudah dari 2003 Diangkat sebagai guru gitu kan ya Berarti ini sudah pengalaman 20 tahun lebih Sebagai guru 21 tahun ya Dan ibu tetap mau belajar Di saat mungkin beberapa teman-teman Yang seangkatan ibu kayak lebih memilih Ah sudah lah gitu Tapi ibu mau belajar itu saya salut Beri salut Dan terbukti kan ternyata banyak-banyak inovasi baru Banyak mindset baru Seperti itu ya bu Banyak terbarukan lah Dari sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang lama Bukan Bukannya enggak bagus Tapi kita lebih ditingkatkan lagi kompetensi kita Seperti itu ya Walaupun sebenarnya saya memang kemarin Sempat Gimana ya Putus asa Karena saya coba ikut di Angkatan ke-7 Tidak lulusnya di wawancara Di seleksi tahap 2 Nah kemudian angkatan 8 Saya sudah nyerah Sudah kayak seperti trauma Akhirnya angkatan 10 ya Angkatan 10 tergerak kembali Coba Coba Masa sih saya enggak bisa Teman-teman yang lain aja bisa gitu Kenapa saya enggak bisa gitu Coba Banyak orang yang masih stuck di masa lalu Merasa bahwa pengalamannya sudah cukup Dan enggak mau belajar Ya Wah luar biasa Emang bu Dayu loh Ya oke Lebih merasa bisa akrab sama siswa enggak bu Semenjak ini Ya saya sudah semenjak mempelajari tentang kompetensi sosial emosional Yang utamanya Karena saya memang orangnya emosional Oh gitu Mungkin agak sedikit emosional Jadi saya sadar Saya sendiri sadar Dan setelah ini Oh ternyata Ada hal-hal yang memang Semestinya saya lakukan Oh jangan begini Gitu ya Mulai belajar psikologi Sudah mulai belajar Biasanya langsung marah Sekarang sudah turunkan Turunkan Emosi turunkan Iya Disabar-sabarin dulu Panjang-panjangin dulu perutnya ya bu Lebih kebelajar psikologi Apalagi ibu kan Jurusannya matematika nih Lulusannya matematika kayak eksak banget gitu kan Apalagi paradigma siswa Kayaknya mungkin masih sampai sekarang Bahwa guru matematika itu Ini belajar apa sih Ini dipakai enggak ke kehidupan sehari-hari Al-Cawar, X-Quadrat gitu Sekarang gimana ibu Cara membawakan itu ke siswa gitu Nah itu dah Kalau di SMK Mungkin kita lebih sederhanakan ya Ada beberapa memang CP yang mungkin agak-agak Tingkat tinggi gitu ya Terutama untuk anak-anak yang di Perhotelan sama kuliner Kalau di teknik mungkin masih sangat Masih merasakan ya Matematika yang ada X-X nya ini Masih ada kaitannya Tapi kalau dengan yang di kuliner Dengan di perhotelan Jadi mereka tidak terlalu banyak Dengan matematika tingkat tinggi Seperti itu Iya sih Karena beda Jadi kita sesuaikan Kita sesuaikan Mena materi-materi yang mungkin bisa kita integrasikan Ke mapel-mapel mereka Berarti ibu terbiasa Untuk menyesuaikan Capaian pembelajaran itu Menyesuaikan kondisi anak gitu ya Kondisi muridnya Jadi tidak mesti ngikutin Hal yang ideal Idealnya kan selesai Modul ini harus capaiannya Begini Berarti ibu merombak ulang itu Membuat ulang itu ya Wah keren Mengimbaskan tidak ke teman-teman gitu Kan harus dong Iya Kita di sekolah memang sudah Di MGMP juga sudah kita diskusikan Mana nih yang cocok nih gitu Jadi mana yang cocok kita integrasikan Dengan mapel-mapel yang lain Tapi kalau memang tidak bisa diintegrasikan Kita juga tidak memaksakan Kita akan tetap lakukan proses-proses pembelajaran Karena CP itu kan memang harus kita Ajarkan kepada murid-murid Betul Tetap harus ada tujuannya dong Bahwa siswa diajarkan ini Tujuannya ini gitu Siswa diajarkan bentuk geometri Biar kamu tahulah ruangan ini bentuknya apa gitu Tapi lebih banyak penerapan-penerapan Di kehidupan sehari-hari Sehingga mereka merasakan Oh matematika itu ada manfaatnya gitu ya Tidak seperti yang tadi ibu Riana sampaikan Ini untuk apa sih ini X kuadrat tuh juga di pasar Tidak dipakai nih X kuadrat Soalnya saya dulu SMA bu Tamatan SMA Dan itu memang jurusannya IPA yang saya ambil gitu Ya mau gak mau melajarinya itu Cuma lama-kelamaan udah lupa itu Cara ngitung segitiga digabung sama persegi itu Kan ada tuh Berapakah kelilingnya Ini gimana mau ngitung keliling Ini digabung-gabung nih Tapi kita gini ya Kita ingin Mengubah pandangan siswa terhadap matematika Yang biasanya kan anak-anak Ih serem nih matematika Nah itu Menakutkan Udah dah besok ada pelajaran matematika Udah saya bilang sakit aja Sakit perut ya gitu ya Tapi kita ingin mengubah hal-hal tersebut Supaya anak-anak merasa senang dalam belajar matematika Salah satunya adalah Kalau dulu guru-gurunya galak-galak nih matematika Kalau sekarang kan udah kita berusaha untuk tidak galak gitu ya Jadi lebih merangkul siswa Iya benar-benar Kadang-kadang kalau melihat pola pendidikan sekarang itu Kayak saya pengen SMA lagi deh Bisa gak ya Anak-anaknya Karena gak ngerasain yang Saya pernah ketemu sama guru yang benar-benar cuma ngajar tok Tapi disuruh nyatet selesai gitu Kayaknya kalau sekarang kan pasti mereka pendekatannya Lebih Ada ice breaking Ada ice breaking Yuk anak-anak ice breaking dulu Ibu sering bikin ice breaking itu Beberapa kali sih gak sering Biar gak ngantuk siswanya bu Praktek-prakteknya mungkin bu Pernah pakai apa media apa gitu Yang pernah ibu ini boleh diceritakan bu Jadi kalau dari media Kita banyak ke Mungkin media presentasinya Bisa pakai kanva atau powerpoint gitu ya Kalau pakai media untuk gamesnya Biasanya kuisis yang itu kahut Lebih ke onlinenya Kalau bikin-bikin mungkin kayak potongan kertas Terus dari games-games itu Pernah gak bu Kalau setingkat SMK sih kita karena mereka sudah mengenal Lebih mengenal ke teknologi ya Jadi kita lebih banyak Lebih banyak pendekatannya ke teknologi Iya Benyesuaikan sekali lagi pembelajaran berpihak kepada murid Semua guru dan semua murid Berarti kadang-kadang kita juga harus belajar dari murid ya Iya Betul Wah luar biasa sekali memang Kalau misalnya kita mau belajar dari banyak hal ya Bahkan ibu Dayu yang sudah 21 tahun mengabdi sebagai seorang guru saja Masih mau belajar Apalagi sayang baru Kayaknya mau jalan 3 tahun lebih ini ibu baru ya Baru ya Baru gitu Newcomers Newcomers banget ini Makanya apalagi saya Kayaknya harus ibaratnya Apa ya Kayak bola salju itu saya yang udah kecil Yang masih kecil ibu yang sudah gelindingnya Sudah gede gitu ya Secara pengalaman Oke Ibu Balik ke Riwayat Pendidikan dan pekerjaan ya ibu ya Kalau saya lihat di kurikulum VT-nya kan ibu sudah Empat kali ini ya Empat kali pindah-pindah Tempat kerja Kayak gitu Ibu merasakan ada hal yang paling berkesan Gak ketemu murid di mana Atau yang Bagaimana situasinya Yang mungkin masih berkesan di hati gitu Kalau dari keempat tempat yang pernah saya Jadikan tempat Bekerja dan belajar Jadi keempat tempat ini Memiliki karakteristik yang memang berbeda-beda Dari segi daerah Kemudian dari segi siswa juga Dan dari segi letaknya dari tempat tinggal saya Mungkin Semua tempat berkesan Semua tempat berkesan Kalau dicari yang paling berkesan sih Di mana ya Mungkin yang di awal ya Mungkin ada pengalaman apanya gitu Ibu sudah apakah mendapatkan tugas tambahan tertentu di sekolah Misalnya sebagai wali kelas atau apa gitu Kalau saat ini saya adalah wakil kepala sekolah Wah ternyata dari tadi saya mewawancarai wakil kepala sekolah Pemirsa Wakil kepala sekolah bidang apa Ibu? Di hubungan industri dan masyarakat Dari 2021 2015 sampai 2021 di wakil kurikulum Kenapa Ibu tidak dicantumkan di sini Itu kan prestasi juga Ibu Iya kan Jadi wakil kepala sekolah itu luar biasa Di kurikulum pernah? Di humas juga pernah? Wah keren Lebih suka mana Ibu? Di bagian kurikulum atau humas Ibu? Kalau dulu kurikulum itu sesuai dengan passion saya Karena kan karakter matematika kan lebih banyak bekerja di meja Buka laptop seperti itu ya Nah kemudian ketika saya diberikan tantangan oleh Bapak kepala sekolah Pada tahun 2021 Ibu pindah ke humas gitu Wah Pak saya tidak bisa ngomong Pak Saya tidak bisa public speaking dengan iya Dengan orang lain itu Ya belajar gitu Bapaknya Ya kamu belajar di sini lah tempatnya kamu belajar sekarang Sudah harus biar semua ini bisa pernah kamu jalani Dari kurikulum, humas Humas, prasarana Ya, pras kesisuan Tapi mohon maaf Pak mungkin untuk saat ini sampai humas saja dulu Humas saja dulu ya Oke berarti lebih nyaman sebenarnya kalau secara Apa ya kayak kenyamanan kerja itu lebih ke kurikulum Tapi kalau tantangan Dulu, tapi ketika saya sudah berkecimpung ke humasan Ternyata enak Karena kerjanya jalan-jalan terus Nyari dudia Kerjasamanya kalau di SMK 1 sawan ini Lebih ke pariwisata ya Bu Iya Siswanya lebih banyak di pariwisata Selain pariwisata, apa saja jurusannya disana Bu? DKV Kok jurusan sih? Kebiasaan ya Bu Kompetensi Kompetensi keahliannya Ada DKV, kemudian akutansi dan keuangan lembaga Kemudian perhotelan dan kuliner Oh ternyata enak pariwisata aja ya Bu Ini yang awal DKV Oh yang baru Yang awal DKV, kemudian yang kedua akutansi Setelah itu baru buka perhotelan dan terakhir di kuliner Iya, berarti Bu juga sambil ngajar kuliner, ngajar matematika, jadi WKS juga Wah, enggak pusing tuh Bu Kalau dibilang pusing sih pusing juga Tapi kan CGP lagi Semua adalah prosesnya Ya terkadang kita menggadang Tapi karena di kehumasan kan lebih banyak di lapangan ya Dibandingkan dengan kurikulum Kalau di kurikulum ya kerjanya di meja Kalau di humas kan kita jalan-jalan ke lapangan Iya Ada refreshnya Ada refreshnya sedikit Kita sudah mumet bekerja Besok ada janji dengan Dudi ini Kita jalan-jalan ke sana Jadi, kalau tadi kan pengalaman di mengajar ya Bu Saya ingin tahu juga Karena kayak apa ya, pengen sambil ngasih tahu juga Kesahabat teknika yang lagi mendengar seorang wakil kepala sekolah itu Gimana ya, punya rasa tegang, takut gitu enggak sih Kalau misalnya baru ketemu sama orang Apalagi kan Ibu di humas ya, pasti lebih sering berhadapan dengan tamu lah Kerja sama sekolah dengan pihak luar lah Tapi dilihat dari pengalaman kerja kan Ibu sudah jam terbangnya tinggi banget Pernah enggak sih ngerasain pengalaman Aduh deg-degan, cemas dan lain sebagainya Ya, pasti itu Pasti sudah Pasti di awal-awal sebelum ini pasti deg-degan ke sini saja Karena kan kita melihat apalagi saya yang muda-muda Enggak muda banget sih saya sebenarnya Maksudnya kami yang baru-baru ini Wakil kepala sekolah ini kayak sibuk sekali Mereka tuh pasti sudah terbiasa banget ya kayak gini Punya schedule begini, manajemen waktunya begini Ketemu orang tuh kayaknya pede gitu Bu Benar enggak sih kayak gitu Terkadang sih, terkadang juga kita deg-degan Tapi ya harus di, ini kan dipedekan Manajemen emosi di dalamnya berarti Wah, mantap Aduh 21 tahun ini berarti kayaknya kalau 21 tahun mengajar Saya waktu itu masih kelas 3 SD ya Kelas 3 apa kelas 4 SD itu Saya masih kelas 4, masih ingusan gitu Ibunya sudah jadi guru Iya Enggak bosan Bu Enggak bosan kan Ternyata jadi guru itu Kalau dulu kan saya memutuskan kuliah di sini Tidak terbayang akan jadi guru Oh gitu, terus bayangannya jadi apa dulu Bu? Kalau dulu ada cita-cita lain mungkin Oh gitu Tapi karena yang ada di sini Ininya apa universitasnya Dulu kan ikip ya Eh dulu STKIP Kemudian saya tamatnya ikip Masuknya STKIP Oh masuknya Ya di undiksa dulu kan STKIP Terus berubah jadi ikip-ikip Ikipnya ikip Negeri Singaraja Oh bukan yang waktu ikip malang itu ya? Tidak Sudah ikip Negeri Singaraja Saya sudah kepikir Saya tidak bisa jadi guru Karena ngomong tidak bisa Eh ternyata setelah jadi guru Saya jadi cerewet Iya berubah lah gitu Kalau misalnya kayak di test psikologi itu kan ada MBTI itu ya Ada extrovert, introvert Ternyata seseorang itu memang seperti plastisin gitu loh Bu Bisa dibentuk Bahkan sampai umur berapapun otak manusia itu sebenarnya masih bisa dirubah Hanya tingkat kesulitannya tergantung kemauan dan minatnya orang itu Kalau tidak mau dirubah sampai gimana jungkir baliknya orang-orang rupa Katos ya Dan sekarang ketika ibu menjadi bintang tamu di sini Saya sebenarnya juga jadi belajar ibu Bahwa belajar sepanjang hayat itu ada gitu Saya yang sudah tamat SD, SMP, SMA, terus lanjut kuliah Habis itu sekarang ternyata juga harus belajar lagi gitu Ibu aja belajar apalagi saya kan Sampai seterusnya Bu Belajar kuliner lagi Bu Bu, boleh enggak ini pertanyaannya agak personal nih Kan kuliner sama matematika lebih suka mana Bu? Belajar ngajarinnya Ngajarinnya di, mohon maaf, ya matematika Ternyata matematika sudah di hati Matematika sudah di hati Ya kayak kuliner itu jadi sampingan hobi gitu ya Karena banyak hal yang memang masih harus digali di kuliner ya Karena kan satu tahun itu bukan waktu yang lama untuk belajar sih Mendalami tentang kuliner itu Jadi kalau ketika kita ingin menjadi seorang yang profesional di bidang itu Kita harus benar-benar mendalami materi tersebut Nah kalau saya rasa dalam waktu satu tahun itu masih kurang sekali Kita yang belajar empat tahun saja masih banyak hal yang belum kita ketahui Jadi masih harus banyak belajar sehingga ketika kita mengajarkan di bidang kuliner saya masih ragu-ragu Saya bisa enggak nih disini Karena memang banyak teori-teori di sana Dan juga praktik-praktik yang harus kita lakukan sebelumnya Sehingga seorang guru vokasi itu kan memang harus menjalani dulu ya Mendapatkan pengalaman terlebih dahulu Baru bisa kita berbicara kepada siswa Kalau siswanya lebih tahu dari kita kan kita yang malu ya Ya sih agak-agak gengsi gitu ya rasa ya Bu Jadi ya tepat sekali program pemerintah sekarang ada magang guru Seperti itu sehingga kita bisa terupdate ya Terupdate diri kita terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi Iya ternyata tetap jadi guru Pokoknya dari tadi itu saya selalu dibahas jadi guru itu belajar Guru murid, murid juga guru Semua murid semua guru Semua murid semua guru Oke Ibu Kayaknya sih yang kita akan tanyakan disini di on cam Itu aja dulu Ibu karena waktu juga yang membatasi kita Ya Ibu ya Kalau misalnya nanti saya sih pasti pengen Masih pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Jangan kapok main ke SMK3 ya Bu ya Kan pernah disini juga Bu Main-main kesini di tengah kesibukannya sempatkan Saya sering kesini Berarti saya enggak tahu karena saya belum kenal Cuma ya kegiatan-kegiatan yang berbeda Jadi yang juga PLT di KTU Nah ternyata Ibu yang memegang posisi tugas tambahan penting loh Ini saya lagi ngobrol sama orang penting Iya PLT itu kan juga lumayan apa ya Menguras tenaga di saat Ibu masih jadi WKS Ibu juga memegang peranan sebagai penggantinya KTU untuk sementara gitu Jangan-jangan nanti Ibu jadi KTU Masih senang dengan Ibu Oke ya karena waktu juga Ibu yang membatasi pertemuan kita hari ini Dan sekarang saya minta closing statementnya Karena sekarang lagi kita merayakan HUD RI yang ke-79 Ibu mumpung lagi di kamera dan radio Mungkin Ibu punya ucapan harapan doa yang ingin Ibu sampaikan Untuk negeri Indonesia tercinta kita Ya itu kita persilahkan Ibu Iya dirgahayu Republik Indonesia dan juga harapannya apa yang ke-79 Oke Om Swastiastu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 Semoga Indonesia semakin maju Dengan pendidikan kualitas dengan kualitas pendidikan yang semakin meningkat Oke pokoknya semakin berumur Indonesia maka pendidikannya juga harus semakin maju Semakin dewasa Dan ini dia berakhir sudah program Ginanti pada hari ini Saya berharap semoga sahabat teknika di luar sana bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari perbincangan kita hari ini ya Banyak banget kok hal positifnya makanya dengerin dari awal sampai akhir jangan di skip-skip ya Oke saya Riana pamit undur diri sekali lagi dirgahayu Republik Indonesia besok Indonesia resmi 79 tahun Semangat terus tetap berjuang karena perjuangan lewat pendidikan itu nyata adanya ya Saya Riana pamit undur diri dan bye-bye Terima kasih telah menonton